Ang in yocu, darah baju merah, jilip 16. Im giyok kagum sekali. Penunggang itu sudah memperlihatkan kepandainya, tidak saja kepandain menunggang kuda, tapi juga kepandain ilmu wakang yang tinggi sehingga pada saat itu ia dengan cepat dapat membuat berat tubuhnya kemudian memergunakan kekuatannya untuk menahan larinya kuda sendiri. Tiauki yang sudah lenyap kagetnya, berkata sambil merengut. Mengapa melarikan kuda cepat-cepat amat? Membikin kuda orang lain kaget setengah mati. Pemuda itu memandang sejenak ke arah Tiauki, senyumnya berubah mengejek dan menghina, sinar matanya memandat kerendah seperti seekor harimau memandang anjing buduk. Kalau tadinya Im giyok merasa tertarik dan kagum melihat pemuda tampan dan gagah ini, sekaligus rasa kagum dan sukanya lenyap bagaikan awan tertiup angin badai. Melihat senyum mengejek serta pandang mati yang membayangkan kesombongan besar penuh penghinaan kepada Tiauki, sekaligus hati Im giyok mendongkol dan timbul rasa tidak sukanya kepada pemuda tampan ini. Memang harus diakui bahwa dalam segala hal, pemuda asing ini jauh melebih Tiauki. Dia lebih tampan, jauh lebih gagah, dan juga pakaiannya lebih indah. Akan tetapi ia tidak mempunyai apa yang dimiliki Tiauki, yakni keperibadian yang menarik, gaya sewajarnya yang penuh kecerdikan, kejujuran, dan kesetiaan. Pemuda itu tidak lama memandang ke arah Tiauki, sebaliknya cepat ia mengalihkan pandang matanya kepada Im giyok. Senyumnya berubah, tidak menyeringai penuh ejekan seperti tadi, akan tetapi senyum penuh madu memikat, senyum yang membuat parasnya makin tampan, dan sepasang matanya berserip penuh kagum dan terpikat. Pet Inma, kuda awan putih, yang kutunggangi ternyata bisa mengenal keindahan dan kegagahan. Di dunia ini jarang terdapat paduan yang tepat, indah dan gagah. Nona, kau tidak saja memenuhi syarat paduan ini, bahkan melebihi, jauh melebihi sehingga tidak berlebih-lebihan kalau ku katakan bahwa aku likiantek selama hidupku baru sekali ini melihat paduan yang demikian sempurna. Im giyok maklum akan pujian ini, akan tetapi ia berpura-pura tidak mengerti dan berkata, apakah maksud kata-katamu ini? Pemuda tampan ini tertawa sambil menoleh kepada kawan-kawannya yang sudah tiba di sana pula. Cui, cuon-cuon sekalian, berhenti sebentar dan lihatlah, pernahkah kalian melihat seorang yang begini cantik dan gagah? Lima orang yang mengawal pemuda ini, yang semuanya orang-orang setengah tua yang berpakaian indah dan bersikap gagah, memandang dan tersenyum. Memang cantik sekali akan tetapi kegagahan, HMM, banyak sekali orang yang berlagak gagah akan tetapi tiada guna, seperti gentong kosong dipukul bersuara namun tak berisi, demikian kata seorang di antara mereka. Pemuda itu tertawa, nampak giginya yang berbaris rapi dan putih bersih. Hahaha, kau betul sekali, Ciyang Lopek. Akan tetapi kau tidak tahu betapa Nona ini tadi dengan gerakan indah dan luar biasa sudah menyelamatkan nyawa seorang yang benar-benar tidak ada gunanya. Eh, Nona, maksud kata-kataku tadi kalau disalin dengan lain kalimat berarti aku kagum sekali melihatmu sebab kau betul-betul cantik jelita dan gagah perkasa. Bolehkah aku mengetahui namamu, Nona? Dan kau hendak ke manakah? Ujung hidung yang kecil mancung itu bergerak perlahan sekali dan hanya dapat terlihat oleh orang yang memperhatikan. Dan yang memperhatikan ujung hidung Ang Inio Chu ini hanya Tiawuki seorang. Pemuda ini cepat mengulur tangan dan menyentuh lengan Ingiok, lalu katanya kepada pemuda tampan itu, Tuan, harap jangan mengganggu kami lagi dan hendaknya menjaga tata susila antara kaum pria dan wanita, pula memberi kebebasan kepada kami sebagai orang-orang yang bertemu di tengah perjalanan. Nona ini tidak bersalah, kenapa hendak diganggu? Pemuda itu menengok dan memandang kepada Tiawuki dari atas kudanya. Hah? Siapa yang mengajak bicara orang macam yang kau? Imgiok sementara itu sudah bisa menekan perasaannya, maka ia lalu membalas isyarat Tiawuki dengan sentuhan perlahan pada tangannya, kemudian ia menjawab, Cui sekalian hendak mengetahui namaku? Aku Sikyang, seorang yang tak ternama. Aku hendak pergi ke Tianghai. Ke Tianghai pemuda yang mengaku bernama Likiantek itu memotong, Kiang Siociya, kebetulan sekali. Aku, Likiantek bersama kawan-kawanku ini pun hendak pergi ke Tianghai. Kau hendak memberi selamat kepada Sumahu Chiang untuk ulang tahunnya yang ke-60 ini, bukan? Ulang tahunnya yang ke-60 tanya Imgiok Merdu. Ya, benar, begitulah. Akan tetapi aku pergi bersama dia ini, tidak bersama engkau. Hahaha, alangkah lucu dan janggalnya. Kiang Siociya, kudamu dan kudaku patut jalan berdampingan, kau dan aku pun kiranya patut menjadi sahabat seperjalanan. Tetapi dia ini, HMM, biarpun kudanya bagus, akan tetapi ia tidak patut menunggang kudanya itu, buktinya tadi belum apa-apa sudah jatuh dari kudanya. Hahaha. Chuan Li, kau akan menjadi tamu dari pamanku, kenapa kau menghina keponakannya? Kau keponakan Sumahu Chiang tanya Likiantek sambil memandang dengan tajam. Aku yang bodoh memang keponakan luar dari Sumahu Chiang, dan Tiawuki menjawab dingin. Pemuda yang mewah itu nampak tercengang dan mukanya segera berubah. Ia bertukar pandang dengan kawan-kawannya, kemudian dia menjurah kepada Tiawuki dan berkata, Maaf, maaf, kami tidak tahu bahwa Chuan adalah keponakan dari Sumahu Chiang. Sampai bertemu di dalam pesta. Sesudah berkata demikian, Likiantek membalapkan kudanya, diikuti oleh lima orang kawannya. Debu mengebul di belakang mereka sehingga Tiawuki dan Im Giyok harus menutupi mulut dan hidung dengan ujung lengan baju. Manusia sombong kata Angin Yocu Tiang Im Giyok. Sombong juga sudah sepatutnya karena dia adalah putra dari Gubernur Li Disansi, jawab Tiawuki sambil menghapus Debu dari mukanya sehingga kulit mukanya menjadi merah. Gan Kongcu. Nona, harap kau jangan menyebut Kongcu kepadaku, aku hanyalah seorang pemuda miskin biasa saja. Aku malu menerima sebutan ini. Im Giyok tersenyum manis. Habis, aku harus menyebut bagaimana tanyanya. Walaupun kita baru tiga hari berkenalan, akan tetapi aku merasa seperti sudah seabad mengenalmu, kata Tiawuki. Aduh, sudah berapa abad kahusiamu Im Giyok menggoda. Tiawuki tersenyum. Sesungguhnya, Nona, Aku merasa seakan-akan sudah lama sekali mengenalmu. Aku pun demikian, Gan Kongcu, jawab Im Giyok jujur. Agaknya memang watak kita yang cocok. Kita seperti saudara saja, kata pula Tiawuki. Memang kau baik sekali. Kalau begitu, mengapa kau tidak menyebut aku tuaku, kakak besar, saja? Dan aku akan menyebutmu adik, bukankah ini lebih tepat dan lebih enak didengarnya? Im Giyok memandang. Tiawuki memandang. Dua pasang mata bertemu pandang, bibir tertutup, hati terbuka mengalirkan rasa yang hanya dapat ditangkap melalui sinar mata. Baiklah, Gan, tuaku. Eh, haha, ya, aku lupa. Kau tadi mengaku di depan orang Sili tadi sebagai keponakan Sumahuci yang, bukankah kau telah membohong? Memang aku tadi berbohong. Nama Sumahuci yang amat disedani orang, biarpun dia itu putra seorang gubernur, tetap saja-saja dia tidak berani bersikap kurang ajar terhadap Sumahuci yang. Karena itu, ketika melihat dia hendak kurang ajar padamu, aku terpaksa membohong untuk menutup mulutnya dan mengusir dia pergi. Im Giyok tersenyum bagaimana nanti kalau dia bercakap-cakap dengan Sumahuci yang dan menyebut-nyebutmu? Tidak apa, selain aku tidak takut, juga tadi aku tak sudi menyebut nama, bagaimana dia bisa bicara tentang orang yang tak bernama? Gan tuaku, lain kali kau tak perlu mencoba melindungiku dengan jalan membahayakan dirimu sendiri. Aku tidak takut akan gangguan Sili itu. Apabila tadi aku mau, hem, aku dapat membuat dia jungkir balik dari atas kudanya, kata Im Giyok gagah. Nona, lo, kau sendiri yang merubah sebutan, tuaku. Oh, ya. Maaf, begini, Siawmoy. Kenapa kau menyebutku Siawmoy, adik cilik? Aku tidak kecil lagi, tuaku. Eh, hahaya. Kiyangmoy, sebenarnya aku pun percaya dan mengerti bahwa kau tidak takut kepadanya. Akan tetapi, orang Sili itu amat terkenal lihai ilmu silatnya, sedangkan kalau terjadi keributan, hal itu amat tidak baik bagi tugasku. Im Giyok mengangguk-angguk. Aku mengerti, tuaku, kalau tidak demikian, dan kalau aku tidak ingat akan tugasmu yang amat penting, apakah kau kira aku masih dapat menahan sabar menghadapi ocehan manusia sombong macam likiantek itu? Dua orang muda itu melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Tiang Hai. Tidak lama kemudian mereka memasuki kota itu, sebuah kota yang besar dan ramai. Setelah mereka memasuki kota, nampak makin banyak orang yang agaknya datang dari luar kota, ada yang berkuda, berkereta, banyak pula yang berjalan kaki. Metin Giyok yang tajam dapat melihat betapa banyak orang-orang yang kelihatannya berkepandaian tinggi, seperti orang-orang Kang Ong. Akan tetapi karena ia sendiri belum terkenal, maka ia tidak dikenal orang dan hal ini melegakan hatinya. Gantlaku, mengapa kau tidak bilang bahwa hari ini Sumahu Chiang sedang merayakan hari lahirnya yang ke-60 tahun Im Giyok menegur kawannya? Aku sendiri pun baru tadi mendengar dari mulut likiantek, jawab Tiawuki. Akan tetapi hal ini lebih baik, aku dapat menghadap Sumahu Chiang dengan dalih mengaturkan selamat serta mengaturkan barang persembahan tanpa dicurigai orang lain. Agaknya Sumahu Chiang sengaja mengadakan testa untuk mengumpulkan orang-orang, dan untuk mengetahui siapa lawan siapa kawan. Im Giyok memuji kecerdikan Gantlaku. Kalau begitu, ku rasa kau akan menghadapi banyak bahaya, Gantlaku. Kulihat orang-orang yang datang ke kota ini hampir semua adalah orang-orang Kang Ong, dan diantaranya tentu banyak yang jahat. Ada baiknya kalau aku pun menghadiri testa itu dan untuk memberi hormat dan selamat pula kepada Sumahu Chiang. Ada pun untuk barang hantaran, biarlah aku memberikan ini. Im Giyok mencabut tusuk kodenya yang terbuat dari emas dihias kemala indah. Melihat barang ini, Tiawuki berubah air mukanya dan kulit mukanya menjadi merah sekali. Im Giyok tertegun. Eh, haha, Gantlaku, kau kenapakah tanyanya? Muka Tiawuki makin merah. Kiyang Moi, alangkah tajamnya pandang matamu. Sedikit saja ada apa-apa terasa dalam hatiku, kau sudah tahu. Im Giyok tertawa. Kau pun tajam pandang matamu, tuaku. Ketika aku marah dan hendak mendamperat orang sili, kau menyentuh tanganku dan melarangku marah-marah. Mudah saja, kulihat ujung hidungmu bergerak-gerak. Aku seringkali melihat kau berhal seperti itu. Kalau merasakan sesuatu, maka aku dapat menyangka bahwa kau tentu akan marah terhadap orang sili itu. Begitukah? Apakah ujung hidungku suka bergerak-gerak? Alangkah lucu dan anehnya. Tentu seperti hidung kuda. Ahaha, tidak tiang moi, bahkan lucu dan, dan manis sekali, kata Tiawuki. Ahaha, sudahlah. Kau memang pandai memuji. Kau sendiri pun mudah dilihat. Mukamu merah seperti udang direbus, bagaimana aku tidak tahu bahwa kau memikirkan sesuatu? Lebih baik sekarang kau mengaku, kau sedang berpikir apakah? Tusuk kondomu itu, kyang moi. Sayang sekali kalau diberikan kepada sumahu chiang. Ahaha, ini benda tidak begitu berharga, tuaku. Mungkin harganya tidak begitu tinggi, akan tetapi selama ini sudah menghias rambutmu, jadi, jadi, begitulah, amat berharga dalam pandanganku. Karena itu jangan diberikan sebagai hadiah, kalau hendak memberi hadiah, lebih baik kita beli saja di toko emas di kota ini. Aku membawa bekal banyak uang kyang moi. Tiba-tiba muka Im Giok menjadi merah dan gadis ini merasa amat girang. Tuaku, aku sendiri tidak membawa uang. Tetapi aku tidak mau kalau kau membelikan barang hadiah itu untukku. Aku lebih suka memberikan tusuk konde ini daripada aku harus menyusahkanmu membeli di toko. Begini saja, kyang moi. Kalau kau begitu angkuh dan tidak mau menerima uangku untuk membeli barang tanda mata, bagaimana kalau, kalau, aku tukar saja tusuk kondemu itu? Sebagai gantinya, aku membelikan barang hadiah yang jauh lebih mahal harganya untuk diberikan kepada sumah huciang. Kembali dua pasang mata beradu dan keduanya bermerah muka. Sesukamulah bagiku benda ini jatuh di tangan siapa saja pun tidak ada bedanya. Tentu saja, kalau berada di tanganmu lebih baik lagi. Mengapa lebih baik, Kiang moi tiau ki mendesak? Mengapa? Ahaha, kau mendesak dengan pertanyaan yang bukan-bukan. Mengapa, Kiang moi? Mengapa lebih baik kembali pemuda itu mendesak? SSTT, Lihat, Banyak orang memperhatikan kita. Mari kita pergi ke rumah penginapan dan berganti pakaian, lalu mengunjungi rumah sumah huciang. Keduanya lalu mencari rumah penginapan, menyewa dua buah kamar, lalu berkemas. Tak lama kemudian keduanya keluar lagi dengan pakaian sudah ditukar pakaian bersih. Mereka pun mandi lebih dahulu sehingga sepasang orang muda itu nampak bersih dan tampan, benar-benar merupakan pasangan yang amat sedap dipandang. Dengan diantar oleh tiau ki, Im Giyok mencari barang hadiah di toko emas dan akhirnya setelah memilih-milih lalu membeli sebuah kotak kuno berukir yang indah sekali dari toko perhiasan. Ia hendak memberikan tusuk kodenya kepada tiau ki, akan tetapi pemuda itu menolak dan mengatakan nanti saja. Kemudian dua orang muda itu pergi ke gedung pembesar sumah huciang yang berada di tengah kota. Gedung itu besar dan bentuknya kuno, sebab semenjak beberapa keturunan sumah huciang memang sudah menjabat pangkat dan berjasa kepada kaisar. Jadi bukan semata karena kedudukannya maka sumah huciang disegani oleh para pembesar lainnya, akan tetapi terutama sekali karena nama keluarganya yang semenjak dulu menjadi tokoh besar yang disayang oleh kaisar karena setia dan berani mati membela negara. Ketika mereka tiba di situ, ternyata sudah banyak sekali tamu memenuhi ruangan depan. Keadaan sungguh ramai dan meriah. Tambur, canang, suling dibunyikan orang, didahului suara biduan pria yang parau dan nyaring. Di ruangan depan sebelah kiri ramai orang bermain judi, di sebelah kanan serombongan orang-orang tua bertanding minum arak sehingga suasana di kanan-kiri ruangan itu amat ramai. Hanya di ruang tengah yang luas sekali itu berkumpul orang-orang muda yang duduk mengobrol sambil menghadapi makanan dan minuman. Cuan rumah, Sumahu Chiang yang sudah berusia 60 tahun namun nampak masih gagah bermuka merah bagai muka Kuan Kong, tokoh senkok yang terkenal, bertubuh tinggi besar, memakai pakaian kebesaran dengan pedang pemberian kaisar tergantung pada pinggangnya, duduk di ruangan sebelah dalam di mana berkumpul tamu-tamu yang dipandang sebagai golongan tinggi dan terhormat. Banyak sekali pelayan hilir mudik mengatur kelancaran pesta itu. Setiap orang tamu yang datang tentu disambut oleh pelayan yang berpakaian indah. Tamu baru ini dibawa masuk dan diantar menghadap Sumahu Chiang yang duduk di ruangan dalam, kemudian tamu ini mengaturkan selamat sekalian memberi hormat serta memberikan barang hadiah yang dibawanya, kemudian oleh pelayan ia dipersilakan duduk di ruangan yang tepat baginya. Pelayan penyambut ini adalah orang yang berpengalaman luas dan mengenal hampir semua tamu sehingga ia maklum kemana ia harus membawa tamunya duduk. Barang-barang sumbangan diletakkan di atas sebuah meja besar panjang yang ditilami sutra merah, diatur berjajar seakan-akan berlomba keindahannya dan kemahalannya. Tamu-tamu wanita yang jumlahnya paling banyak 25 orang, amat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah tamu pria, duduk di dekat tempat sumbangan. Ada pula beberapa orang tamu wanita yang duduk semeja dengan tamu-tamu pria. Tamu wanita seperti ini pasti orang-orang Kang Ho dan para ahli silat, mudah dilihat dari gerak-gerik mereka, pakaian, dan pedang mereka. Bagi wanita yang sudah biasa merantau di dunia Kang Ho, tidak ada lagi pantangan hubungan dalam pergaulan dengan kaum pria, sungguhpun hubungan ini amat terbatas oleh tata susila yang tetap dipegang teguh. Tiauki dan Im Giok disambut oleh pelayan penyambut yang menjura dengan senyum ramah tamahnya. Selamat datang, Chuan muda beserta Nuna. Harap Jiwi, Chuan berdua, sudi memberitahukan nama dan alamat agar dapat melaporkan kedatangan Jiwi kepada Taijin. Terima kasih, Lopek. Tolong beritahukan kepada suma Taijin bahwa keponakannya Sigan dari Kota Raja datang berkunjung bersama seorang sahabat, yaitu Nuna Kiang. Kami datang dari jauh sengaja hendak mengaturkan selamat, jawab Tiauki dengan suara tenang sewajarnya. Pada saat pelayan itu mendahului mereka menuju ke ruangan dalam, Tiauki berbisik kepada Tiang Im Giok sebagai jawaban atas pandang macu keheranan dari Nuna ini. Agar suma Taijin mengerti bahwa yang datang tentu seorang yang istimewa dari Kota Raja. Diam-diam Im Giok memuji ketabahan dan kecerdikan pemuda ini mengatur siasat. Tiap meja yang dikelilingi tamu terdiam apabila mereka lewat dekat, baru kemudian terdengar bisikan-bisikan disertai suara ketawa ketika mereka sudah lewat, tanda bahwa mereka menjadi pusat perhatian. Baik Tiauki maupun Im Giok maklum bahwa lagi-lagi yang menjadi pusat perhatian para tamu pria ini, tentu Im Giok yang cantik. Akan tetapi gadis itu tak ambil peduli sama sekali, hanya ketika ia mulai masuk ke ruang dalam, sepasang matanya bergerak penuh perhatian dan terlihatlah olehnya putra gubernur yang bernama Likiantek bersama kawan-kawannya berada di dalam ruangan ini. Ruangan ini paling lebar dan luas, dan di tengah-tengah terdapat sebuah panggung yang menempel pada dinding, dihias dengan kain sutra dan langkan-langkan indah. Agaknya akan diadakan pertunjukan di atas panggung, pikir Im Giok yang kemudian memindahkan perhatiannya kepada seorang tua yang berdiri mendengarkan laporan pelayan, kemudian menyambut kedatangan Tiauki dengan wajah berseri dan melambaikan tangan. Aha, kiranya Gan Hiantip yang baru datang. Bagaimana keadaan ayahmu di kota raja? Baik-baik saja kah? Im Giok sampai menahan berdebarnya jantung ketika mendengar ini. Apakah Tiauki betul-betul keponakan Sumahu Chiang, ataukah pembesar tua itu yang ikut-ikutan bermain sandiwara secara cerdik sekali? Terima kasih, Paman, terima kasih. Ayah baik-baik saja dan dari jauh mengaturkan selamat atas ulang tahun Paman diserta doa semoga Paman panjang usia dan hidup bahagia. Adapun Xiao Tit sendiri pun mengaturkan selamat dan membawa sebuah benda tak berharga untuk sekedar sumbangsi dari Xiao Tit, mohon diterima. Pemuda itu mengeluarkan bungkusan dari saku bajunya, bungkusan sutra kuning yang besarnya hanya dua-tiga kepalan tangan orang. Sumahu Chiang tertawa sambil menerima bungkusan itu. Aha, kau terlalu sungkan, Gan Hiantit, akan tetapi terima kasih atas kebaikanmu. Sumahu Chiang lalu memberikan bungkusan itu kepada seorang pelayan yang memang sudah berdiri di situ dan bertugas menerima barang-barang hadiah, kemudian pelayan itu menaruh bungkusan itu di tengah-tengah meja bersama dengan lain-lain hadiah. Im Giok yang berpendengaran tajam sekali tiba-tiba saja merasa aneh. Suara berisik dari orang-orang bercakap-cakap di ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi sejenak, dan ketika ia menyapu ruangan dengan kerling matanya, ia melihat betapa semua orang mengarahkan pandang macu kepada bungkusan itu. Akan tetapi dia mendengar suara Tiawuki memperkenalkannya kepada Sumahu Chiang, maka cepat dia menjura kepada pembesar itu dan berkata, Saya yang bodoh kebetulan sekali bertemu dengan saudara Gan di tengah perjalanan. Mendengar bahwa Sumatai Jin hendak merayakan hari ulang tahun ke-60, saya memeranikan diri ikut dengan saudara Gan dan ikut pula mengaturkan sedikit tanda metu yang tidak berharga. Dia mengeluarkan bungkusannya, yakni kotak kayu yang indah yang dibelinya dari toko perhiasan. Kembali kotak itu diterima oleh Sumahu Chiang dan segera dioparkan kepada pelayannya lalu disimpan di atas meja. Terima kasih, Kiang Shio Chia. Kau sungguh baik sekali. Silakan kalian orang-orang muda memilih tempat duduk yang enak. Maafkan aku tidak dapat melayani lebih lama karena harus menerima tamu-tamu baru yang datang. Tiauki dan Im Giok menjurah, lalu mengundurkan diri. Pelayan hendak mempersilahkan mereka duduk di ruangan luar, akan tetapi Tiauki berkata, Aku ingin duduk di ruangan ini, di dekat pamanku. Pelayan itu tak berani membantah karena betapapun juga pemuda ini adalah keponakan Sumahu Chiang dan kiranya seorang keponakan sudah patut disejajarkan dengan orang-orang besar di situ. Juga Im Giok sudah memilih tempat di sudut yang masih kosong dan kebetulan sekali, kursi yang dia duduki itu berada tepat di depan panggung yang masih kosong. Tiauki duduk di seberang meja. Kau lihat kalau-kalau bungkusan tadi diambil orang, bisiknya perlahan kepada Im Giok. Nona ini maklum dan mengangguk dengan pandang matanya. Bagaimana hal ini mudah saja karena memang dia duduk dengan muka menghadap meja besar tempat menaruh barang-barang sumbangan. Tamu-tamu baru masuk memberi selamat dan barang-barang sumbangan makin banyak sehingga memenuhi meja. Akhirnya habis juga aliran tamu, adapun semua tempat sudah penuh oleh tamu. Hidangan-hidangan lezat dan arak-arak wangi dikeluarkan. Kemudian salah seorang pengawal dari Sumahuci yang angkat bicara mewakili pembesar itu mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan para tamu. Kemudian mengumumkan bahwa untuk menghibur para tamu, akan dimainkan tari-tarian oleh para penari yang sengaja datang dari kota raja sebagai sumbangan dari kaisar. Pengumuman ini mendapat sambutan gempar dari semua hadirin, karena hal ini adalah sesuatu yang istimewa. Tidak sembarang orang pernah menonton pertunjukan luar biasa ini, yaitu para penari cantik jelita dari dalam istana. Sumahuci yang menjadi gembira sekali melihat sambutan para tamu maka pembesar tua ini bangkit berdiri, menjura dan berkata, Saudara-saudara sekalian, memang hal ini amat mengembirakan. Aku telah menerima karunia besar sekali dari Hong Siang, karunia yang sangat mengharukan hatiku dan yang selama hidup tidak akanku lupa. Dalam keadaan seperti ini Hong Siang masih mengingat hambanya yang sudah tua seperti aku, benar-benar hal yang amat mengembirakan dan mengharukan. Alangkah mulia hati Hong Siang. Sumahuci yang menghentikan kata-katanya untuk menahan suaranya yang mulai bergetar saking harunya. Kemudian dia sambungnya lagi, kini air mukanya berseri. Ada kabar yang baik sekali, saudara sekalian. Sebelum tari-tarian dari Kota Raja dimulai, Li Kongcu putra dari Paduka Gubernur di Sansi, berkenan memberi hiburan dengan menyumbangkan tarian silap dihadapan saudara-saudara. Kiranya semua orang sudah mengenal atau mendengar betapa pandainya Li Kongcu bermain silat. Nah, Li Kongcu, silakan. Sumahuci yang membungkuk ke arah Li Kiantek yang sudah bangkit berdiri disambut tepuk sorak oleh para hadirin yang berada di situ. Kini semua tamuanita memandang ke arah pemuda tampan ini dengan macu bersinar dan bibir tersenyum-senyum. Sebetulnya Siow Teh merasa amat malu menunjukkan kebodohan, akan tetapi demi untuk meramaikan pesta Sumatai Jin, apa boleh buat katanya tersenyum manis. Mendadak, sekali dia bergerak, tubuhnya melayang naik ke atas panggung. Jarak antara tempat dia berdiri dengan panggung ada 60 tombak, dan dia dapat melompat sedemikian rupa melewati kepala para tamu. Betul-betul merupakan demonstrasi ginkang yang tak boleh dipandang ringan. Tukang pemukul tambur, canang dan suling sudah siap dan kini terdengar suara musik dipukul gencar. Akan tetapi Li Kiantek memberi isyarat dengan tangan ke belakang sehingga tiba-tiba suara musik dipukul perlahan sekali. Cui sekalian, perkenankan Siow Teh masuk dulu untuk berganti pakaian, kata pemuda ini dengan lagak dibuat-buat, kemudian dia berlari masuk melalui pintu sutera di dekat rombongan pemain musik. Para tamu menjadi ribut, berebutan memilih tempat dekat panggung. Tamu wanita di depan terdengar suara orang. Terpaksa tamu-tamu pria mengalah dan sebentar saja terciumlah bau harum serta suara berkerseknya pakaian Dan ketika tamu-tamu wanita berlari-lari kecil memilih tempat duduk di depan panggung. Tentu saja otomatis Im Giok terkurung di tengah-tengah. Sebelum para tamu wanita itu datang Tiawuki sudah berbisik, Adik Im Giok, aku hendak mendekati Sumahu Chiang. Dan pemuda ini segera berdiri lalu pergi dari situ ketika para tamu wanita datang di depan panggung. Tidak hanya Tiawuki yang meninggalkan tempat itu, juga banyak tamu-tamu pria yang meninggalkan tempat duduknya lalu diberikan pada para tamu wanita, Kecuali beberapa orang laki-laki yang bermuka tebal dan tidak tahu malu, tetap saja duduk di situ bahkan merasa kebetulan sekali. Oleh sebab itu, maka kepergian atau kepindahan Tiawuki ini tidak menarik perhatian orang. Setelah semua orang mengambil tempat duduk, dengan kerling matanya Im Giok melihat bahwa Tiawuki benar-benar sudah dapat duduk di dekat Sumahu Chiang, Bahkan juga di dekat panggung, sebelah kiri panggung di mana orang menyediakan tempat khusus bagi tuan rumah. Sementara menanti munculnya likiantek yang jelas sekali pada malam itu menarik hati orang banyak, terutama sekali hati para wanita yang hadir di sana, Para penabuh musik membunyikan alat musik masing-masing sehingga keadaan menjadi ramai sekali. Secara diam-diam Im Giok memperhatikan Tiawuki. Ia melihat pemuda itu menggerak-gerakan tangan sambil bercakap-cakap asik sekali dengan Sumahu Chiang yang tampak mengangguk-angguk. Karena semua orang, atau hampir semua, boleh dibilang sedang mempercakapkan likiantek yang menjadi populer itu, Tentu orang mengira bahwa Tiawuki juga berbicara tentang pemuda itu dengan Sumahu Chiang. Apalagi dalam kebisingan suara tambur dan canang, suara mereka sama sekali tidak dapat terdengar oleh orang lain. Tidak lama kemudian terdengar tepuk tangan ketika likiantek muncul dari belakang pintu sutra. Im Giok memandang dan diam-diam dadis ini harus mengakui bahwa likiantek kelihatan gagah dan tampan sekali. Dan danan likiantek sebagai seorang pendekar besar pada zaman dulu benar-benar pantas sekali untuk wajahnya yang gagah tampan dan potongan tubuhnya yang tegap berisi. Pendeknya, pemuda sili itu potongan pendekar benar, pendekar seperti yang seringkali dijadikan kembang mimpi oleh para gadis remaja. Irama musik berubah setelah pemuda ini muncul. Sekarang semua orang terdiam dan hanya memandang penuh perhatian ketika likiantek memulai pertunjukannya dengan menjurah ke arah Sumahu Chiang, kemudian kepada semua hadirin. Ketika pandangan matanya tertuju ke arah para penonton wanita, ia memberi kedipan macu kepada Im Giok. Gadis ini membuang muka, akan tetapi dia melihat semua wanita muda yang berada di sana tertawa cekakak cekikik sambil saling cubit, bersikap genit sekali. Im Giok menjadi sebal. Dia tahu bahwa likiantek secara kurang ajar berkedip kepadanya dan para wanita itu masing-masing merasa diajak bermain metal oleh likiantek sehingga timbul suasana yang menggelikan dan menjemukan itu. Musik ditembuh dengan irama lambat dan likiantek mulai bersilat. Pada mulanya dia bergerak lambat, adapun pedangnya masih tergantung diinggang. Pemuda ini memang pandai sekali dan berbakat sehingga setiap gerakannya merupakan tarian indah. Kadangkala tangannya memegang atau menyambar ujung ikat pinggang berkembang kemudian bergerak amat gagahnya. Im Giok secara terus terang harus mengakui bahwa dia sangat tertarik dan suka melihat gerak-gerik pemuda itu, juga ilmu silat yang dimainkan itu bukanlah ilmu silat biasa, akan tetapi ilmu silat yang mempunyai dasar tinggi. Namun digerakan secara lembut gemulai sedap dipandang. Dasar Im Giok sendiri seorang ahli seni atau seorang seni wati yang suka akan tari-tarian, kini menonton orang bermain silat seperti menari, karuan saja ia tertarik sekali. Ketika likiantek kebetulan menghadap ke arah tempat dia duduk, pemuda itu kembali berkedip dan tersenyum kepadanya. Im Giok mendongkol sekali, mengerutkan kening dan tanpa terasa tangan kirinya naik ke mulutnya untuk menahan bibirnya yang sudah hendak memaki marah. Akan tetapi dia dapat menekan perasaan mendongkolnya, bahkan dapat memaksa bibirnya tersenyum seakan-akan dia tertarik seperti orang-orang lain dan tidak melihat adanya isyarat-isyarat kurang ajar dari pemuda itu. Likiantek bersilat semakin cepat dan tidak lama kemudian di atas panggung bagaikan ada beberapa orang yang bersilat. Gerakannya cepat sekali, dan semua itu tambah indah menarik karena diiringi suara musik yang gencar dan ramai. Tepuk tangan menyambut permainannya yang memang indah. Likiantek makin bangga. Tiba-tiba dia berseru keras dan orang melihat berkelebatnya sinar pedang yang menyilaukan mata. Ternyata pemuda itu sudah mencabut pedangnya dan kini bersilat pedang dengan gerakan indah dan cepat. Pedang di tangannya berubah menjadi sinar bergulung-gulung menyelimuti seluruh tubuhnya. Akan tetapi Im Giyo yang bermata tajam dapat mengikuti setiap gerakannya dan biarpun ia harus memuji bahwa ilmu pedang pemuda itu cukup baik, akan tetapi tidak begitu lihai kalau dilawan, atau pendeknya ia sanggup untuk menandingi pemuda itu dalam ilmu silat. Mendadak Likiantek berseru keras dan mengakhiri ilmu pedangnya dengan gerakan menyambut. Inilah gerakan Sin Leong Hian BWE, naga sakti mengulur ekornya, semacam gerakan yang sukar dilakukan dan biasanya di dalam pertempuran hanya dilakukan oleh orang yang sudah sangat terdesak atau sudah terluka sehingga gerakan terakhir adalah dengan menimpukan pedangnya. Pedang di tangan Likiantek meluncur cepat sekali dan tahu-tahu telah menancap di atas tiang yang berada di depan Sumahu Chiang, kurang lebih satu kaki di atas kepala pembesar itu. Tadinya semua orang terkejut karena menyangka bahwa pedang itu ditimpukan ke arah Sumahu Chiang, akan tetapi segera meledak tepuk tangan memuji ketika Sumahu Chiang tertawa-tawa sambil bertepuk tangan pula. Tiauki yang duduk di dekat pembesar itu menjadi pucat dan diakagum bukan main melihat ketenangan Sumahu Chiang yang masih dapat bertepuk tangan memuji, padahal baru saja dia mengalami kekagetan yang cukup menegangkan hati. Ia sudah biasa dan memiliki kepandayan silat tinggi pula, akan tetapi Tiauki yang belum melihat kepandayannya bersangsi apakah pembesar yang sudah tua ini mampu menandingi kepandayan Likiantek yang muda dan lihai. Kepandayan hebat, Likong Chu, Sumahu Chiang berkata sambil tertawa kepada Likiantek yang masih membungkut-bungkut menerima pujian dan tepuk tangan. Akan tetapi sayang, timpukanmu kurang keras sehingga pedang hanya menancap setengahnya saja pada tiang kayu. Apabila dipergunakan dalam perang, kiranya tak akan dapat menembus baju perang musuh yang terbuat dari besi. Sambil berkata demikian, pembesar ini berdiri dari kursinya, menggunakan dua buah jari tangan kanan, yakni jari tengah dan terunjuk menjepit pedang yang menancap di tiang itu dan sekali betot pedang itu telah tercabut keluar. Lalu sambil tertawa ia memuji. Pedang bagus. Pedang bagus. Kemudian sambil menjura ia mengembalikan pedang itu kepada Likiantek, lalu duduk kembali di kursinya. Tepuk tangan rioh menyambut demonstrasi tenaga luakang yang hebat ini. Tiauki memandang dengan melongor dan hampir saja pemuda ini menjulurkan hidahnya saking kagum dan heran. Im Giyok tertegun. Tenaga luakang seperti itu tidak mudah dilakukan oleh sebarang orang, pikirnya dan ia gembira bahwa pembesar yang menjadi sahabat Tiauki itu ternyata bukanlah orang lemah dan kiranya tidak kalah-kalau dibandingkan dengan Likiantek. Likiantek mengerutkan kening dan wajahnya yang tampan itu mulai berubah muram. Ia lalu menerima pedangnya dari tangan Suma Hu Chiang, kemudian sambil menyeringai ia berkata, menjura kepada pembesar itu. Ah, nama besar Suma Taijin bukanlah nama kosong belaka, membuat siowu tetap luk sekali. Hari ini adalah hari gembira sekaligus hari baik, maka untuk menambah meriah suasana, aku sangat mengharapkan supaya Taijin sudi menunjuk seorang jagoan untuk menunjukkan kepandainya di panggung ini. Selain untuk menambah pengalaman kami orang-orang sansi, juga untuk sekedar perbandingan kegagahan antara kawan-kawan kita. Kata-kata ini sebenarnya bukan semata untuk menyatakan ketidaksenangan hati putra gubernur ini sebab tadi telah menerima celahan dari Suma Hu Chiang, tapi pada hakikatnya mengandung segi politis yang mendalam. Suma Hu Chiang adalah seorang pembesar yang sangat setia kepada Kaisar, dan yang di daerah ini merupakan satu-satunya orang yang disegani oleh para pembesar yang korup dan yang hendak memberontak, karena mereka tahu bahwa Suma Hu Chiang akan menjadi penghalang besar dan akan membela negara dengan nyawa. Dan para pemberontak itu pun tahu bahwa selain diri sendiri lihai. Suma Hu Chiang mendapat dukungan banyak orang pandai di dunia Kang O, karena itu sejauh ini para pemberontak belum berani turun tangan mengganggu Suma Hu Chiang. Ada pun li kiang tek adalah putra gubernur Sansi, gubernur di samping gubernur Provinsi Honan, merupakan orang terkemuka dan tokoh besar yang anti-Kaisar. Tidak mengherankan kalau di dalam hati mereka terkandung rasa permusuhan besar, sungguh pun pada lahirnya kedua pihak belum berani berterang menyatakan rasa kebencian dan permusuhan. Kini mendapatkan kesempatan baik, li kiang tek sengaja mengeluarkan kata-kata untuk memancing keluarnya jago pembela Suma Hu Chiang sehingga di samping untuk mengenal siapa pembela pembesar setia raja ini, juga untuk mengukur sampai di mana kelihayan mereka. Dilihat dari sini, ternyata bahwa li kiang tek bukan hanya lihai ilmu silatnya, akan tetapi juga cerdik dan licin. Suma Hu Chiang bukan seorang pembesar kawakan yang sudah banyak pengalaman kalau-kalau ia tidak mengerti akan maksud hati putra gubernur ini. Sambil senyum ia berkata, Terima kasih kepada Li Kong Cu yang sudah begitu memperhatikan untuk memeriahkan pestaku ini. Suma Hu Chiang lalu memberi isyarat kepada seorang tamu yang cepat berdiri dan menjura kepadanya. Orang ini adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, tubuhnya tinggi kurus, sikapnya tenang dan matanya bersinar tajam. Dia ini adalah seorang piausu, pengawal barang, di kota Tiang Hai yang sangat terkenal dan juga amat setia terhadap Kaisar, karena itu selalu membela Suma Hu Chiang. Sesudah memberi hormat kepada Suma Hu Chiang, dia segera berjalan menghampiri panggung dan dengan gerakan ringan melompat naik, menjura kepada Li Kiantek lalu berkata, Hamba Ciliok menerima tugas dari Suma Hu Chiang untuk memenuhi usul Li Kong Cu. Harap saja kebodohan hamba tak akan menjadi tertawaan para Nghiong dari Shansi. Li Kiantek tersenyum mengejek, Aha, kiranya Cip Yaw Su yang akan menjadi wakil Tiang Hai. Bagus, sudah lama kami ingin menyaksikan kelihayan Cip Yaw Su. Silakan. Sesudah berkata begitu, Li Kiantek melepaskan penghias kepala dan melompat turun, memilih tempat duduk tidak jauh dari tempat duduk Im Giyok, menoleh atau melirik sambil tersenyum kepada gadis itu, kemudian melepaskan jubah luarnya sehingga sekarang dia kembali memakai pakaiannya yang tadi sebelum ia bermain di atas panggung. Para wanita melirik-lirik, kerling memikat menyambar-nyambar ke arahnya dan senyum simpul menghujani pemuda itu. Kiantek melempar senyum dan membagi kerling kepada para wanita yang mengaguminya itu, lalu duduk dengan sikap angkuh, memandang ke arah panggung. Sementara itu, musik sudah dibunyikan pula dan Ciliok mulai bersilat tangan kosong. Gerakannya lambat saja dan jauh kalah menarik. Kalau dibandingkan dengan pertunjukan Li Kiantek tadi, maka di sana-sini lantas terdengar suara ejakan. Bahkan di antara para penonton wanita ada yang terkekeh menertawakan. Akan tetapi Im Giyok melihat bahwa Piausu itu adalah seorang ahli luakeh yang tak boleh dipandang ringan. Setiap gerak tangan mengandung tenaga luakang yang cukup kuat, sedangkan besi kakinya bukan main. Sesudah menyelesaikan babak permainan ilmu silat tangan kosong, Cipiausu segera mengeluarkan senjatanya, yakni sebatang John Pian, ruyung lemas, yang berwarna hitam. Dia lalu bersilat dengan John Pian ini. Kembali gerakannya lembut dan perlahan, namun John Pian itu kadang-kadang mengeluarkan suara mengiyuk, tanda bahwa gerakan senjata itu cepat dan mengandung tenaga besar. Setelah selesai bersilat, Cipiausu menjura kepada penonton dan berkata, Aku orang suci sudah memperlihatkan kebodohan, harap jangan dicertawakan mengingat bahwa aku naik ke panggung ini atas perintah Sumataijin, Ia lalu melompat turun dan kembali duduk di tempatnya semula. Likiantek memberi isyarat dengan tangannya kepada seorang bermuka kuning yang tadi ikut mengantar ia datang, yakni salah seorang di antara lima orang kawannya. Orang bermuka kuning ini mengangguk sambil menyeringai, kemudian berseru keras. Sumataijin, hamba mohon diberi kesempatan mewakili sansi. Sebelum Sumahuchi yang menjawab, tubuhnya sudah melayang ke atas panggung dengan gerakan indah. Ternyata orang ini datang-datang mendemonstrasikan ginkang yang lihai. Sumahuchi yang tertawa. Boleh, boleh. Tak usah bertanya lagi, karena memang tiba giliran pihak sansi, jawabnya. Si muka kuning tersenyum lalu menjurah kepada penonton, kemudian berkata, suaranya lantang tinggi. Siawte bernama Chowakeng, menerima titah Likongcu mewakili sansi. Akan tetapi, Siawte bukanlah seorang yang suka pamer. Ada banyak orang yang suka memamerkan sedikit kepandaian yang tak berarti, sebaliknya banyak pula orang yang tak perlu banyak pamer. Kalau orang berkepandaian seperti Likongcu, patutlah jika diperlihatkan kepada orang banyak, karena memang indah dan mengagumkan, sedap dipandang. Akan tetapi ketika melihat Saudara Ciliok tadi bersilat, betul-betul Siawte diam-diam menggeleng kepala. Siawte tak mau berlaku seperti Saudara Ciliok, mempertontonkan keburukan dan kebodohan sendiri. Eh, Chowakeng, kau naik ke panggung mau bersilat atau berpidato terdengar Ciliok menegur. Orang-orang tertawa dan kali ini yang ditertawakan adalah Chowakeng sehingga muka yang kuning itu menjadi hijau. Cipiawusu, bermain silat seorang diri, kurang mengembirakan. Untuk membuktikan bahwa kau tadi hanya menjual keburukan dan kebodohan sendiri, silakan kau naik ke sini dan mengawani aku bermain-main sebentar. Tentu akan lebih mengembirakan suasana, bukan? Ataukah, kau takut? Inilah tantangan hebat. Ciliok mendongkol sekali, akan tetapi Piawusu ini tidak berani sembarangan bergerak. Sikap si muka kuning itu dia anggap kurang ajar sekali, akan tetapi ia tidak berani bersikap seperti itu di depan Sumahu Chiang. Maka ia memandang ke arah pembesar ini. Bukan saja Ciliok tidak berani bersikap kurang ajar, juga ia tahu siapa adanya Likiantek dan kawan-kawannya. Ribut dengan mereka hanya berarti memancing kekacauan besar, dan memancing timbulannya pertentangan besar antara mereka yang anti-kaisar dan pihaknya yang pro-kaisar yang memang sudah lama sekali diam-diam saling membenci. Semenjak tadi sebelum keadaan meruncing, Sumahu Chiang telah bertukar pikiran dengan Tiawuki, bahkan sudah menerima pesanan kaisar dan para pembesar tinggi di istana. Di antara beberapa nasihat yang dibawa oleh Tiawuki, juga pemuda ini menyampaikan kehendak kaum berkuasa di istana bahwa Sumahu Chiang diberi tugas untuk memancing sampai di mana tingkat pemberontakan gubernur Sansi dan Honan terhadap kaisar dan sampai di mana pula kekuatan mereka. Kini dia menghadapi tantangan, tantangan untuk timbulnya keributan hebat, yang dia tahu sengaja dicetuskan oleh Likiantek. Agaknya memang pemuda putra gubernur itu datang hanya berdalih memberi selamat, akan tetapi sebetulnya sudah mendapat tugas dari ayahnya. Inilah kesempatan baik, pikir Sumahu Chiang. Kesempatan untuk menguji serta melihat isi hati musuh-musuhnya tanpa menimbulkan kesan bahwa keributan itu terjadi dikarenakan perasaan pribadi. Maka ia lalu menganggu kepada Ciliok. Setelah melihat isyarat dari Sumahu Chiang bahwa dia boleh melayani Coakeng, Tiausu itu menjadi gembira sekali. Tidak seperti tadi ketika mendemonstrasikan kepandayan di atas panggung ia bermain lambat-lambatan, kini sekali melompat dia sudah melayang ke atas panggung menghadapi Coakeng. Ia menjurah, dibalas oleh Coakeng. Dua jago berhadapan dan saling mengukur isi lawan dengan pandangan mata. Penonton memandang tegang. Saudara Coakeng, betulkah kau mengundang aku naik ke panggung untuk melayanimu bermain silat? Tanya Ciliok, suaranya masih tenang. Coakeng tersenyum mengejek. Kenapa tidak betul? Untuk meramaikan suasana pesta dan sebagai penghormatan kepada Sumataijin, sudah sepatutnya bila kita bermain-main sebentar. Asal saja kau tidak takut, karena dalam permainan silat bersama kita berdua pasti maklum bahwa kemungkinan terluka besar sekali, bahwa ada kemungkinan terpukul tewas. Ini sebuah tantangan Ciliok menegur gemas. Kau takut Coakeng menggerakan alis, menghina. Orang sombong, kau saja kah yang memiliki keberanian? Baik, ku terima tantanganmu. Di sini banyak sekali yang melihat alangkah kurang ajarnya sikapmu, dan bahkan aku hanya membela diri, membela kepentingan nama Taijin, nama daerah dan namaku sendiri. Kau mulailah. Coakeng mengeluarkan suara nyaring dan mendadak dengan suara licik, sambil masih tertawa, ia langsung mengirim pukulan kilat ke arah lambung Ciliok. Buk! Tubuh Ciliok terpental dan hampir saja Piaw Su ini roboh apabila ia tidak lekas-lekas berpoksai dan berdiri lagi. Mukanya agak berubah, tapi pukulan tadi tidak mendatangkan luka dalam yang hebat karena ia masih keburu mengerahkan lewekang ke arah bagian yang akan terpukul. Kau curang bentaknya. Bukankah kau menyuruh aku mulai? Baru sekali pukul saja hampir roboh. Hahaha. Rasakan ini Ciliok menyerang tiba-tiba sebelum lawannya berhenti tertawa. Pukulannya hampir saja mengenai leher di bagian yang berbahaya kalau saja Coakeng tidak lekas-lekas miringkan tubuh sehingga yang terpukul hanya pundaknya. Namun ini cukup membuat Coakeng terhuyung ke samping sebanyak tiga tindak sambil meringis karena pundaknya terasa sakit sekali. Kurang ajar kau bentaknya. Dan di lain saat dua orang ini sudah saling gebuk, saling tendang dan bertanding secara kasar sekali.